Intro Hai everyone, welcome to UBA Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Seperti tak pernah kehabisan ide untuk menyuguhkan tayangan yang menghibur Dunia hiburan Korea Selatan selalu berhasil menghadirkan salah satu tontonan paling diminati di dunia Hadir dengan berbagai tayangan seperti film, acara TV dan tentunya drama Dengan begitu banyak cerita yang seru dan unik Tidak cuma para pemainnya yang tampan dan cantik aduhai sebagai ciri khasnya Drama Korea juga menyuguhkan berbagai genre seperti romantis, komedi, horror, fantasi dan lainnya Sebagai daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya Dan kisah cerita cinta yang uhuhu masih menjadi unggulan dari drama Korea Apalagi kisah cinta yang diselimuti tragedi dan konflik Pasti bisa membuat penonton menjadi uhuhuhu bisa terbawa sendu Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 12 drama Korea romantis berbalut tragedi terbaik versi UBA Entertainment 12 I'm Sorry I Love You Mengisahkan Mo Hyuk yang diperankan oleh Seo Ji Suk Seorang anak yatim piatu yang diadopsi dari Korea dan hidup di Australia Ia tumbuh sebagai anak jalanan dan bergaul dengan para gangster di sana Ia sering menipu atau mencuri untuk memenuhi hidupnya Tapi walaupun begitu, pikirannya beda dari anak yatim piatu lainnya Di saat anak yang lain membenci ibunya yang telah membuang dan melantarkannya Ia justru berpikir bahwa ibunya punya alasan tersendiri untuk membuangnya Ia berpikir mungkin ibunya adalah seorang wanita yang susah Jadi ia punya ambisi untuk mencari ibunya Namun di kemudian hari ketika di Korea Mo Hyuk menemukan fakta bahwa ibunya adalah seorang artis yang kaya raya Mengetahui ibunya yang kaya raya tapi tega membuangnya Dia berniat balas dendam pada sang ibu dan anak angkatnya Yang hidup bahagia bersama Saat menjalankan misi balas dendamnya, cinta pun datang Mo Hyuk menyukai sahabat sekaligus penata pakaian anak angkat ibunya bernama Eon Che 11. Remember War of the Sun Pada awalnya Seo Jin Woo yang diperankan oleh Yu Seung Ho mengalami hyperdimensia Hal ini membuatnya bisa mengingat dengan detail dan sempurna Suatu hari ayahnya menderita Alzheimer Dituduh sebagai tersangka kasus pembunuhan Seo Jin Woo yang seorang pengacara berusaha membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah Namun ternyata Seo Jin Woo difonis mengidap penyakit yang sama dengan ayahnya Hal ini membuatnya berusaha secepat mungkin Mengungkapkan kebenaran kasus pembunuhan tersebut Sebelum akhirnya memorinya benar-benar hilang Meskipun ayahnya meninggal di penjara Namun dengan bantuan Li Ina yang diperankan oleh Park Min Young Dan Park Dong Ho yang diperankan oleh Park Seung Woo Kebenaran pun terungkap Selain menguras air mata Mungkin kita juga akan dibuat jengkel dengan sikap buruk Nam Guman yang diperankan oleh Nam Kung Min Yang merupakan tersangka sebenarnya kasus pembunuhan tersebut Drama ini tayang tahun 2015 di SBS 10 The Smile Has Left Your Eyes Drama ini adalah hasil remake dari drama Jepang Mengisahkan tentang kisah cinta rumit antara Mu Yong dan Jin Kang Dikisahkan seorang detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan seorang mahasiswi Di sisi lain ada seorang pemuda yang jatuh cinta pada adik perempuan sang detektif tersebut Mu Yong jatuh cinta pada Jin Kang Namun cinta mereka terhalang oleh restu dari kakak Jin Kang Kakaknya menilai kalau Mu Yong bukanlah pria baik-baik Hal itu membuat Mu Yong berusaha untuk menunjukkan kalau penilaian kakak Jin Kang selama ini salah Dibintangi oleh Jung So Min, So In Guk, dan Park Sung Wung Drama ini tayang tahun 2018 di TVN 949 Days Drama bergenre fantasi yang tayang tahun 2011 ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Shin Ji Hyun Yang menikmati kebahagiaan hidupnya Namun sayang hidupnya yang sempurna hancur ketika ia mengalami koma setelah terlibat kecelakaan mobil yang tragis Selama 49 hari diambang kematiannya Arwahnya merasuki tubuh wanita lain untuk menjalankan tugas dari seorang malaikat pencabut nyawa Yaitu ia harus mendapatkan 3 air mata dari 3 orang yang tulus menyayanginya Agar ia dapat bangun dari tidur panjangnya Drama besutan SBS ini dibintangi oleh Nam Gyuri Liu Wan, Jung Il Wu, dan Jo Hyun Jae 8 Secret Dibintangi oleh Ji Sung dan Hwang Jung Il Drama ini tayang tahun 2013 di KBS 2 Mengisahkan pria kaya raya bernama Min Hyuk Yang diperankan oleh Ji Sung Yang kehilangan kekasihnya karena tabrak lari Ia pun dendam pada orang yang telah membunuh kekasihnya tersebut Lalu kemudian ada seorang wanita yang mengaku sebagai pelaku Seiring berjalannya waktu, fakta pun terungkap Wanita yang mengaku menabrak kekasih Min Hyuk ternyata tidak bersalah Min Hyuk pun akhirnya menaruh hati pada wanita itu Yakni seorang wanita lugu yang rela dijobroskan ke penjara demi melindungi pacarnya 7 Impress Ki Menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan biasa yang lahir di masa kekaisaran Goreo bernama Sung Yang Ia menaruh dendam pada kaisar Hui Zong Karena diduga ia telah menyebabkan ayah Sung Yang meninggal Sung Yang bahkan memiliki rencana untuk membunuh kaisar Hui Zong secara diam-diam Di sisi lain, kaisar Hui Zong malah menaruh hati padanya Melihat pengorbanan cinta yang telah dilakukan kaisar Hui Zong Membuat hati Sung Yang akhirnya luluh Drama historikal yang tayang pada tahun 2013 ini juga diwarnai dengan kisah cinta segitiga Intrik perebutuhan kekuasaan dan politik Dibintangi oleh Hai Ji Won, Ji Chang Wook, dan John Jin Moo 6 Misty Mengisahkan tentang kehidupan berumah tangga yang penuh ironi dan tragedi Seorang wanita bernama Goheran adalah seorang wanita karir yang ambisius Ia bekerja sebagai pembawa acara untuk sebuah acara berita primetime Suatu hari, Goheran menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Suaminya adalah mantan jaksa bernama Kang Tae Wook Dia bekerja sebagai jaksa di masa lalu Walaupun pernikahan mereka sempat dilanda banyak masalah Kang Tae Wook memutuskan untuk membela istrinya kembali Apakah mereka bisa jatuh cinta lagi? Kalian tonton saja Dibintangi oleh Kim Nam Joo dan Ji Jin E Drama ini tayang tahun 2018 di JTBC Pada posisi 5, Uncontroller Bifond Mengisahkan tentang kisah cinta seorang bintang yang sedang naik daun Bernama Shin Joon Young Yang diperankan oleh Kim Woo Bin Dengan seorang produser film dokumenter bernama Noh Il Yang diperankan oleh Bae Suzy Sebenarnya, sebelumnya mereka berdua telah saling mengenal sewaktu remaja Namun terpisah karena sesuatu hal Dan dipertemukan kembali dalam keadaan yang tidak tepat Shin Joon Young ternyata menyembunyikan penyakit kanker yang menyerang otaknya Menurut diagnosa dokter Ia hanya mampu bertahan hidup selama 4 bulan Shin Joon Young menolak saran dokter untuk merawatnya di rumah sakit Dan memilih untuk menahan semua kesakitannya Sambil berusaha menjebak pembunuh dari ayah wanita yang dicintainya Demi mencapai tujuannya tersebut Shin Joon Young terpaksa harus berpura-pura menjauhi Noh Il Wanita yang sangat dicintainya 4. The Bridal Mask Dibintangi oleh Joo Won, Park Kyung, dan Jin Seon Drama ini tayang tahun 2012 di KBS 2 Mengisahkan tentang seorang pahlawan pembela kebenaran berjuluk Gak Sital Dijuluki seperti itu karena setiap kemunculannya selalu memakai topeng pengantin Bersenjatakan sejenis sumpit dari besi Pada masa itu yang berada di bawah kekuasaan kekaisaran Jepang Memiliki pejabat-pejabat yang lebih memilih hidup seperti kejepang-jepangan Korup, hidup mewah, dan menyengsarakan rakyat dengan banyak pajak Bahkan rumah sakit pun diperuntukkan hanya untuk orang berdarah Jepang saja Drama ini berfokus pada Lee Kang Toh yang diperankan oleh Joo Won Yang merupakan seorang polisi yang bekerja dengan kepolisian Jepang Untuk menangkap seorang pejuang kemerdekaan misterius Yang berjuang untuk kemerdekaan Dia mengenakan topeng pengantin tradisional Korea, Bridal Mask Namun Lee Kang Toh tidak menyadari bahwa buronannya Bridal Mask Sebenarnya adalah kakaknya Lee Kang San Yang diperankan oleh Sin Hyun Joon 3. Cruel City Drama ini bercerita tentang seorang polisi yang bergabung dengan sebuah geng narkotika terkenal Untuk menyelidiki kasus narkoba Berkisar tentang cinta dan perjuangan dari agen yang menyamar Dan anggota dalam jeringan pengedar narkoba terkenal Banyak intrik dan alur cerita yang tak terduga Siapapun menjadi mungkin untuk berhianat dalam drama ini Untuk kamu yang bosan dengan cerita drama Korea yang biasa-biasa saja Atau sudah umum Maka drama ini bisa menjadi pilihan alternatif Tayang tahun 2013 Di JTBC Drama ini dibintangi oleh Jung Kyung Ho sebagai Jung Si Hyun Nam Giuri sebagai Han Soo Min Dan Lee Jae Hyun sebagai Ji Hong Min Dua moon lover Scarlet Heart Rayo Bersetting di awal rezim Goreo Drama ini menceritakan tentang Hei Soo Yang diperankan oleh Ayu Yang merupakan seorang gadis berusia 25 tahun dari era modern Ia terlempar kembali ke dinasti Goreo Dan terperangkap dalam konflik kerajaan Wang Di sana Hei Soo jatuh cinta pada salah satu pangeran bernama Wang So Yang diperankan oleh Lee Joon Ki Wang So adalah pangeran dengan kepribadian dingin Namun ia tetap memiliki royalti yang tinggi Banyak konflik yang ada dalam drama ini Yang tentunya juga melibatkan cinta Selain dibintangi oleh Ayu dan Lee Joon Ki Drama ini juga dibintangi banyak bintang ternama Seperti Kang Han Yul Baek Hyun, Nam Joo Hyuk, dan Hong Jong Hyun Tayang pada tahun 2016 di SBS Pada posisi pertama Mr. Sunshine Drama yang bergenre histori militer dan romantis ini Menceritakan tentang kondisi Korea Selatan sekitar tahun 1900an Ini adalah era menjelang Korea jatuh ke masa penjajahan Jepang Drama ini tayang tahun 2017 di TVN Dikisahkan seorang tentara Amerika bernama Choi Yoo Jin Pada tahun 1900an, Choi Yoo Jin kembali ke Korea sebagai tentara Amerika Ia kemudian bertemu dengan Go Aishin Yang merupakan putri salah seorang bangsawan Korea Choi Yoo Jin sebenarnya merupakan orang Korea Namun sebuah peristiwa di masa lalu membuatnya tinggal di Amerika dan menjadi tentara di negara tersebut Di kampung halamannya ini, ia mengetahui ada rencana keji tentang penjajahan di negerinya Bersama-sama Choi Yoo Jin dan Go Aishin pun memperjuangkan Korea di masa feodal tersebut Itulah tadi 12 drama Korea romantis berbalik tragedi terbaik Like, share, dan subscribe UBI Entertainment Kamsahamnida Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!